Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua di video kali ini aku bikin jajanan yang kekinian abis dan ini merupakan jajanan hits panjang masa karena selain rasanya yang enak jajanan ini bisa dikreasikan dengan berbagai macam cara nah di video kali ini aku bikin cimol kering dengan bumbu pedas dan sebelum lanjut ke videonya bagi yang lagi nonton video ini tekan tombol like dan subscribe-nya dan nyalain loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku oke langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara pembuatan untuk membuat cimolnya disini aku pakai 250 gram tepung tapioca atau tepung kanji 1 sendok teh garam rohiko rasa ayam 1 bungkus 2 siung bawang putih ini akan haluskan kemudian 350-400 ml air panas untuk bumbu taburnya disini aku pakai rohiko rasa ayam 1 bungkus bumbu penyedap rasa ayam bawang 1 bungkus dan disini aku pakai cabai giling atau cabai bubuk secukupnya kemudian disini ada bawang putih dan kencur yang sudah aku goreng kemudian aku haluskan kemudian disini juga aku memakai daun jeruk sebanyak 10 lembar untuk daun jeruknya seperti ini ya sebelum membuat cimolnya disini aku campurkan bumbu penyedap ayam bawang dengan rohiko rasa ayamnya ini enggak aku pakai semuanya aku pakai cuma 1 sendok munjung aja kemudian ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata untuk selanjutnya kita tempuk-tempuk daun jeruknya ini mau aku potong biar cepat aja jadi biar sekalian kemudian ini kita gulung-gulung seperti ini kemudian ini kita iris tipis untuk tangkainya kita buang aja nah ini tinggal kita goreng aja untuk selanjutnya kita didihkan air sampai mendidih kemudian kita campurkan dengan bawang putih sebanyak 2 siung yang sudah dihaluskan dan rohiko ayam 1 bungkus kemudian garamnya juga kita masukin nah ini kita tinggal aduk rata setelah air mendidih langsung aja kita siapkan wadah kemudian kita masukkan 250 gram tepung tapioca kemudian ini kita tuang setengahnya dulu takutnya encer banget langsung aja ini kita aduk-aduk menggunakan centong ya dan menurut aku ini kurang air jadi aku masukkan lagi airnya ini kemudian kita aduk rata dan menurut aku ini terlalu enceran ya airnya terlalu kebanyakan jadi aku masukkan lagi sebanyak 5 sendok makan tepung tapioca jadi kalian kalau pengen bikin ini airnya sedikit-sedikit aja ya jangan kayak aku ini aku kebablasan juga nah ini tinggal kita aduk-aduk sampai mendapatkan tekstur yang diinginkan dan untuk bikin cimol kering ini gak perlu yang namanya sampai kalis banget ini cukup diaduk-aduk terus ditekan-tekan aja karena ini emang teksturnya itu lembek yang gak harus apa yang namanya gak kayak cimol biasanya yang bentuknya itu kayak cilok gitu ini enggak ini cukup dicubit-cubit aja terus dibuat-bulat sebentar nah menurut aku ini teksturnya udah pas untuk selanjutnya kita siapkan nampan kemudian kita taburi pakai tepung tapioca atau tepung terigu kemudian kita ambil sedikit adonan ini langsung aja kita gulung-gulung gitu di atas yang taburan tepung tapioca itu biar gak lengket karena emang kan teksturnya juga lengket nah biar gak lengket itu caranya gitu digulung-gulung di tepung tapioca yang kering nah ini kita tinggal ambil dicubit aja sedikit adonan cimolnya kemudian kita bulatkan sebentar aja gak perlu sampe bulat sempurna ini biasa aja gak sampe harus bulat-bulat gitu meskipun ini tuh nantinya kan ini bentuknya kecil banget ya tapi nanti pas digoreng itu mengembang ya mengembang dua kali lipat jadi jangan besar-besar banget nah ini kita lanjutkan aja sampai semuanya selesai nah ini dia cimolnya udah aku bulatkan semuanya langsung aja ini kita taburi pakai tepung tapioca sedikit biar gak nempil satu sama lain jadi ini di ojak-ojak gitu kayak napi bias nah ini langsung aja ini kita goreng nah kita siapkan minyak disini aku pakai 1.4 minyak goreng nah sebelum minyaknya panas kita masukkan dulu cimolnya jadi biar gak meledak itu caranya kayak gini ya sebelum minyaknya panas itu cimolnya sudah direndam sebelumnya nah ini kita masukkan jangan sampai penuh banget nah setelah agak mengeras juga langsung aja ini kita aduk-aduk ya ini tuh harus sering-sering aduk nah tipisnya juga biar gak moldak gitu pas goreng ini harus terus diaduk-aduk ya diaduk-aduk sampai teksturnya itu kering karena kan kita bikinnya itu cimol kering ya jadi luarnya garing dan dalamnya itu masih basah nah ini cimolnya udah mulai mengembang 2 kali lipat ini lanjut aja kita goreng kita aduk-aduk terus sampai mengeras si cimolnya dan warnanya juga putih tapi gak putih banget dan untuk mengetes kekerasan si cimolnya itu diteketekan si cimolnya kalau masih lembek itu kan kalau pas diteken itu langsung melempem nah kalau teksturnya udah keras kayak gini nih ini tandanya sudah mengeras dan gak akan melempem ketika sudah kering udah di luar penggorengan nah kalau memang sudah kayak gitu udah kering langsung aja ini kita tiriskan ini gak boros minyak ya untuk menggoreng ini dan kalau untuk penggorengan kedua itu ngegoreng yang kloter kedua usahakan minyaknya harus dingin dulu dan gasnya juga harus dimatikan dulu biar gak meledak saat digoreng kemudian ini kita masukkan ke dalam toples yang agak besar setelah semuanya digoreng hasilnya sebanyak ini hampir satu toples besar nah ini kita siapkan duduk tutupnya juga kemudian untuk selanjutnya kita ke pembumbuan masukkan satu sendok makan penuh munjung bumbu asin tadi ya yang sudah kita campurkan dengan roiko lalu ini kita masukkan ke dalam toples kemudian kita tutup dengan toplesnya lalu ini kita aduk-aduk jadi digoyang-goyangan gitu ya sampai tercampur rata terus setelah itu langsung aja kita masukkan bumbu, bawang putih, dan kencur yang sudah digoreng itu yang sudah ditumbuk kemudian lakukan seperti hal yang tadi untuk selanjutnya cabai bubuknya juga kita masukkan secukupnya untuk cabai bubuknya bisa diganti dengan balado, jagung manis, atau keju nah ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata untuk pedasnya bisa dikurangin atau kalau suka pedas banget bisa ditambah setelah tercampur rata kita masukkan daun jeruk yang sudah aku goreng kemudian ini kita aduk-aduk juga seperti hal yang tadi untuk daun jeruknya itu opsional kebetulan disini aku ada dan pengen banget wangi si cimolnya jadi aku pakai daun jeruk selanjutnya disini aku sudah siapkan standing push dengan ukuran 12 x 20 cm ini satu paknya itu 15 ribu dan untuk isinya itu 50 kemudian ini langsung aja kita masukkan sepenuhnya aja jangan dipadet-padetin juga nah untuk pengemasan seperti ini ini dihargai dengan 5 ribu rupiah atau tergantung dengan modal yang dipakai dan di daerah kalian masing-masing nah ini tinggal kita tutup rapat dan disini aku sudah siapkan dua jenis plastik disini ada yang keras dan yang biasa aja tapi aku rekomendasiin yang biasa aja selain harganya yang murah penampilan si cimolnya juga agak terang yang plastik yang biasa aja dibanding yang keras ya nah untuk isinya itu disini aku isiin 11 cimol dan aku agak kebanyakan jadi 10 cimol juga udah cukup ya dengan harga seribu rupiah nah ini tinggal kita hitung ini 11 ya nah ini kita lanjutkan sampai semuanya selesai untuk selanjutnya kita siapkan lilin disini aku mau ngerapetin si plastiknya itu pakai lilin ya kalau kalian punya alat mesin apa mesin press gitu boleh tapi aku kebetulan gak ada dan ini cara yang paling efektif banget dan ini dia hasilnya ini lumayan ya selamat menikmati dan kebetulan disini ada cimol sisanya yang gak banyak banget jadi aku kasih aja dia nampan ya dan ini cimolnya sudah aku kemas semuanya untuk yang harga seribuan ini hasilnya jadi 8 buah bungkus dan untuk yang di cup ini hampir 5 bungkusan dan untuk yang standing pos dengan harga 5 ribu ada 1 bungkus dan yang 3 ribu ada 1 bungkus untuk rasanya ini enak banget pedas gurih dan juga daun jeruknya wangi ya dan untuk daun jeruknya jangan banyak-banyak banget untuk teksturnya ini aku bakalan cobain dulu ini garing ya untuk luarnya ini garing tapi dalamnya itu masih basah ya tapi gak basah banget dan untuk jualan ini menurut aku ini untung banyak banget karena disini kita cuma ngebutuhin satu bahan utama aja yaitu tepung tapioca atau tepung kanji nah ini teksturnya seperti ini ya dalamnya masih kelihatan banget gak kering dan ini empuk banget ketika kering sudah lama juga ini gak begitu keras untuk modal dan bahan-bahan nanti aku tulis di deskripsi ya oke segini dulu video untuk hari ini semoga ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua dan semoga yang lagi jualan atau usaha semoga laris manis dan berkaya sampai jumpa di video aku selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh